Perhatikan lagi dengan sekesama Kalian lihat, lihat, lihat Cakep banget Bayangkan aku yang terlihat pucat seperti ini Sekarang jadi seperti ini Cuman pake lipstick doang Ini warnanya udah cantik-cantik banget Aku yakin kalian bakal suka Kalian tidak perlu ada ketakutan akan membuat bibir kering karena Enggak Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku datang dilihat dan buat kamu baru disini Welcome Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini ke temen kamu yang butuh Thank you Di video kali ini aku bakal review and swatches Wardah Matte Lip Cream yang shade terbarunya ya Shade 19 sampai shade 24 Ini warnanya udah cantik-cantik banget Aku yakin kalian bakal suka Kalau kalian langsung swatchesnya skip ke menit ini Tapi sekarang kita bahas dulu produknya Untuk harganya aku beli tuh di Rp40.000 sampai Rp50.000 gitu Beda shade, beda harga Linknya udah aku taruh di bawah Packagingnya gemes banget Ini packaging baru Dan bentuk dia itu berbeda ya guys Jadi bentuk dia tuh ada sisi yang flat Ada sisi yang gak flatnya gitu Mulutku lucu sih Beda dari yang lain Tapi yang aku bahas adalah dari teksturnya Teksturnya tuh mulutku lumayan mind-blowing Jadi beda banget dari yang sebelumnya Kalian pasti udah banyak kan yang pake matte lip cream Wardah sebelumnya Yang baru ini tuh mind-blowing banget kan Tidak perlu ada ketakutan akan membuat bibir kering Karena enggak Feel-nya itu ngarah ke arah velvet Tapi enggak finishnya tuh matte nih Kayak gitu Tuh, cakep banget ya Plus-plusnya lagi Dia ada SPF 20 PA 2 Plus Dia sih cleannya cream to matte Dan highly pigmented Aku setuju sih Sekarang kita langsung aja ke swatchesnya Shade 19 Hava Blush Ini warnanya cantik banget Nih Perhatikan lagi dengan sekesama Kalian lihat, lihat, lihat Cakep banget Jadi ini dia Shade 19 Hava Blush Kalau misalnya dipake full lips Kalian bisa lihat Warna dia tuh sebenernya Coklat ya Coklat pink gitu ya Yang tipe muted gitu Jatuhnya nude sih sebenernya Dan ini warnanya cakep banget Mungkin dia bakal masuk di semua skin tone Dan Kalau kalian mau beli satu dulu Belilah dia Ini kosapnya Kalian bisa lihat Sekali lagi Ini dia Shade 19 Hava Blush Kita mau fitur berikutnya Shade 20 Peach of Mine Ini aku sudah swatches di tangan Dan pokoknya ini kayaknya Favorit aku Karena warnanya aku banget Nih Ini aku pake full lips dulu Oke Oke Nah ini dia Shade 20 Peach of Mine Kalau misalnya dipake full lips Warnanya tuh ternyata Pas aku pake Sebenernya tuh Lebih ke pink sih guys Bukan peach banget gitu Bukan kayak Mabel Inversal gitu Tapi lebih ke pink Tapi pinknya itu Pink yang masih cakep Peach-pitch gitu Surprisingly Di aku yang lebih keluar itu Kayak hint pinknya gitu Dan hasilnya kayak gini Para yang super cewek gue gitu Yang mau pake setiap hari Kalau cushion manapun Ini lucu banget warnanya Bayangkan Aku yang terlihat pucat seperti ini Sekarang jadi seperti ini Cuman pake lipstick doang Oke Sekali lagi Ini dia Shade 20 Peach of Mine Kita mau shift berikutnya Shade 21 Cream Puccino Dia warnanya coklat banget sih Kita liat Eh pokoknya kayak Definisi coklat Coklat Nih Nah liat ga sih Dia tuh glide-nya enak banget Pokoknya formulanya Super duper beda Dari yang sebelumnya Gimana ya coklat Iya lah boleh coklat merah gitu Tapi yang lebih dominan tuh Coklat Coklat yang ada hint merahnya Tapi coklat gitu ya Silahkan aja langsung borong Ini yang suka warna coklat Karena warna coklatnya juga cakep banget Tetap kita keliatan fresh Sekali lagi ini dia Shade 21 Cream Puccino Kita mau shift berikutnya Shade 22 Rouge Velvet Kayak ini tuh Nanti Tiga warna terakhir tuh Ternanya merah semua Dan menurutku Semuanya cantik Dan sesuai kebutuhan kalian Kalian kan suka merah ya Ini beda-beda Shade of rednya tuh Dia itu merahnya Merah yang lumayan deep gitu ya Aku kategorin dia Sebagai merah malam gitu Kayak sesuatu yang bakal kita pake Di malam hari Tapi kalo misalnya Kalo mau pake pagi hari It's oke juga Kalian bakal ngerti Maksudku kenapa merah malam Kalo misalnya dibandingkan Sama yang lain Soalnya yang situ ada merah bata Sama merah cabai Tapi ini tuh merah malam sih menurutku Apa ya bahasanya Nih pokoknya merah kayak gini Kita lagi ini dia Shade 22 Rouge Velvet Kita mau shade berikutnya Shade 23 Rose and Shine Marilah langsung kita pake Kalo aku bilang Ini merah bata gitu Merah orang sih Tapi gak terlalu bata Gimana ya Oke Erahnya tuh merah Warm Ini dia Shade 23 Rose and Shine Maksudnya kayak Full Lips Di antara Tiga warna Merah Yang ada 22 Iya bener 22 23 Dan 24 Kalo boleh pilih Sebenernya aku Favorite aku sih Si 23 ini Karena menurutku Lebih masuk Di skin tone aku Ini adalah tipe merah Yang walaupun merahnya Lumayan deep Aku tetep pede Untuk pake Kayak Maksudnya kayak jalan-jalan gitu ya Aku jamin Aku pede Maksudnya aku pede Iya Anyway Ngomong apa sih aku nih ya Oke Sekali lagi ini dia Shade 23 Rose and Shine Kita mau fashion berikutnya Shade 24 Cherry Go Round Nah inilah warna cabai Kalian suka ada aja Yang nanya ke aku Kayak Karena tuh Anak yang merah cabai Yang mana Kalo di koleksi ini Yang Cherry Go Round ini ya Aku pake dulu Oke jadi Tidak berlama-lama lagi Warna merah cabai Dateng Kenapa Ngomongnya gitu Gak tau Anyway Nih ya Warnanya merahnya Cakep banget Mayan sih Kalian suka banyak Yang tanyain Merah cabai Nih apakah cabai enough Untuk kalian Menurutku sih Sudah warna cabai Sudah langsung aja ya Diulian ya 24 Cherry Go Round Jadi sekali lagi Ini dia Shade 24 Cherry Go Round Oke that's all For this video Semoga video bermanfaat And as always Kalo misalkan suka videonya Jangan buat like Subscribe Dan next video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching On to next video Bye Bye